Nah ini lor lanjutan dari kasus dugaan korupsi puskesmas bungku Abu Tolib Direktur PT MPL dan Adil Ginting unsur pemerintahan Dituntut bersalah oleh jaksa penuntut umum Kedua terdakwah Abu Tolib dan Adil Ginting diponis 3 tahun hukuman penjaro Pado sidang kasus dugaan korupsi pembangunan puskesmas bungku batang hari Kayak mana beritanya? Kita tengok Ini dia berita Terdakwah Abu Tolib Direktur PT MPL dan Adil Ginting unsur pemerintahan Pada kasus dugaan korupsi puskesmas bungku kabupaten batang hari Menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan dari majelis hakim Di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi Dalam persidangan majelis hakim membacakan putusan di depan majelis hakim Dalam amat putusan majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwah Abu Tolib 3 tahun kurungan penjara Serta membayar denda 100 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan Dan mewajibkan membayar uang pengganti sebesar 78,8 juta rupiah subsidiar 4 bulan Kemudian terdakwah Adil Ginting 3 tahun kurungan penjara Dengan denda 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan Serta membayar uang pengganti sebesar 2,5 juta rupiah subsidiar 1 bulan penjara Kedua terdakwah terbukti bersalah dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Sebagaimana telah diupah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 ke UHP Iqbal, Cik TV, melaporkan Iqbal, Cik TV, melaporkan